Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan perkara nomor 69 garis miring PUU, garis datar 17, garis miring 2019 tentang pengujian kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh terdakwa kasus pencemaran nama baik Erko Mocera. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa dalam permohonannya, pemohon tidak dapat mengurangi secara jelas argumentasi dalam pokok-pokok permohonannya terkait dengan pasal-pasal yang diujikan. Selain itu, Hakim Konstitusi juga berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak sesuai dengan sistematika beracara di Mahkamah Konstitusi di mana pemohon tidak mencantumkan pokok-pokok permasalahannya namun hanya mencantumkan hal-hal yang dimintakan. Tidak hanya itu, MK juga menilai permohonan pemohon yang diajukan merupakan kasus faktual di mana pemohon belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan pemohon bukan permasalahan konstitusionalitas norma. Selain itu, pada sidang yang sama, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan menerima penarikan kemali permohonan perkara 81 garis miring PUU, garis datar 17, garis miring 2019 tentang pengujian kitab Undang-Undang Hukum Bidana yang diajukan Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruwan, Yudhadi Utomo, Curianta Sembiring dalam pengujian kitab Undang-Undang Hukum Bidana yang mengatur perampasan aset tindak pidana oleh negara. Dalam sidang pengucapan ketetapan yang berlangsung di ruang sidang panel MK dan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi menjelaskan telah menerima surat pencabutan permohonan oleh para pemohon pasca sidang panel kedua untuk pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon. Panji Arawan, Agung Sembarna, MKTV News, Pelaborgam. Terima kasih.